Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di negeri ini, udeng khas Madura, udeng khas Jawa, atau udeng Banyuami yang sering kita kenal bentuknya seperti ini Nah, ternyata ada tiga jenis udeng yang ada di Banyuami Baik, sebelum langkah ke sana, ini udeng yang dipakai Pak Jokowi, Pak Dahlan, sama Roy Suryo Serta Pak Abdul Hazwar Anas, ini sudah umum yang kita ketahui Tapi apakah sebenarnya udeng dari Banyuami itu seperti ini? Mari kita jelajah di Banyuami Banyuami sebagai kabupaten yang terletak paling timur di Pulau Jawa Menyimpan kekhasan yang berbeda daripada daerah di Jawa Timur yang lainnya Kali ini kita akan sama-sama mengenal udeng atau penutup kepala khas dari Banyuami Cerita mengenai udeng ini sangat panjang dan bisa dirunut hingga ke kebudayaan zaman Majapahit dahulu Sebagai daerah di mana saat Majapahit runtuh banyak pengungsi yang menyebar hingga ke Bali Dan tak terkecuali ke Banyuami Sehingga aksesoris berupa penutup kepala ini memiliki banyak kemiripan di daerah-daerah yang menjadi jalur pengungsian tersebut Contohnya Surabaya, Jombang, Madura, Malang, Lumajang Berbeda dengan kabupaten yang terletak di Jawa Timur bagian Barat yang banyak dipengaruhi kebudayaan Jawa Tengah Dalam acara-acara formal di Banyuami Hari ini kebanyakan udeng yang dipakai adalah model serapan dari Sumatera Karena berbentuk lebih simpel dan mudah dipakai Ini contohnya guys yang salah Jadi seperti pakaian adat Minang ya Kalau tidak salah Minang, Sumatera itu yang bentuknya seperti itu Nah, namun Kenyataannya Udeng khas Banyuami adalah model udeng yang digunakan oleh panjak kesenian atau penabuh gamelan Dan dulu banyak dipakai oleh gandrung semi Atau gandrung yang ditarikan oleh laki-laki Udeng khas Banyuami terbagi menjadi tiga jenis Ini bentuknya Ada tiga jenis Dan masing-masing ini memiliki filosofi yang berbeda Baik, saya kenalkan untuk udeng yang jenis pertama Yaitu tipe udeng sampadan Atau lebih kenal tipe udeng sampadan nungser Dipakai oleh kalangan generasi muda Nah, disini ada Buntas kembar Ada gunungannya Ada cenggernya Ada sampadan Baru tumpal nungser Jadi masing-masing ini memiliki ciri khas Namun beda lagi untuk udeng jenis yang kedua Tipe udeng sampadan jejak Ini dipakai oleh kalangan generasi yang sudah menikah Sampadan jejak Ini memiliki ciri khasnya Ada punjer Sampadan Cenggernya Gunungan Buntas kembar Dan tumpal jejak Nah, untuk yang jenis terakhir Yang ketiga Tipe udeng sampadan tongkos Yaitu dipakai oleh kalangan tua Atau para sesepuk Sampadan tongkos Itu memiliki ciri khas di buntas kembar Gunungan Tongkos Cenggernya Sampadan Dan kunjer Ini ciri khasnya Nah, sampadan yang dimaksud adalah Cara membelitkan kain udeng ke belakang Dan diikat ujung-ujungnya Jadi, ujung dengan ujungnya diikat Sampat berarti artinya cabut Dan sampadan artinya cabut yang membelit Dengan begitu akan membentuk aksesoris yang pres Seperti belakang Jawa Ujung khas Banyuwangi Juga memiliki bagian-bagian yang membedakan jenisnya Seperti gunungan Tumpal jejak Atau tumpal nungsep Jengger Sampadan Untas kembar Tongkos dan punjer Nah, kali ini kan kita sudah tahu kan guys Ujung khas Banyuwangi Semoga bisa memperkaya wawasan kita Dalam kebudayaan, seni, dan budaya Kabupaten Banyuwangi Oke, terima kasih Selamat beraktifitas Selamat datang di channel youtube Pak Depokan Masalah Ros Banyuwangi Sebuah channel yang berikut tentang Informasi seni dan budaya Kabupaten Banyuwangi Jangan lupa kunjungi web blog kami www.kanaltelur.wordpress.com First pick facebook Yaitu Masalah Ros Banyuwangi Twitternya Admasaylaros Instagram Admasaylaros Dan untuk mendapatkan video terbaru dari kami Silahkan klik subscribe Pada menu di bawah video Atau klik berlangganan Sehingga teman-teman semua mendapatkan Update informasi dan video-video terbaru Tentang seputar informasi seni dan budaya Kabupaten Banyuwangi Terima kasih telah berhujung Dan selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!